Kepolisian menetapkan 17 orang sebagai tersangka dalam kasus bentrokan antarkaryawan di kawasan PT Ganbaster Nickel Industri atau GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kabit Humas Polda, Sulawesi Tengah, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan sejauh ini pelaku yang ditangkap sebanyak 71 orang. Didik mengatakan 17 orang yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan dari 33 orang yang telah diperiksa. Sementara itu 16 orang lainnya hanya dikenakan wajib lapor karena tidak terbukti bersalah dalam aksi bentrokan tersebut. Bentrok antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing terjadi di kawasan industri smelter nickel PT Ganbaster Nickel Industri atau GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada minggu 15 Januari 2023. Dilaporkan akibat kericuhan itu dua orang meninggal dunia. Informasi yang dihimpun tribun, kronologi bentrok karyawan diawali aksi mogok kerja dan masuk ke pabrik. Para karyawan yang mogok kerja mengajak buruh lainnya untuk mengikuti aksi tersebut. Saat di dalam pabrik, buruh asing yang tidak ingin mengikuti mogok kerja dikabarkan malah menyerang sejumlah karyawan lokal. Aksi pekerja asing itu mendapat perlawanan hingga terjadi bentrok. Bentrok kedua kubu itu pun merembet hingga terjadinya pengrusakan dan pembakaran fasilitas kantor hingga armada milik PT GNI. Sebelum terjadinya kerusuhan PT GNI, sempat dilakukan pertemuan antara karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional atau SPN dan pihak perusahaan pada Jumat 13 Januari 2022. Pada pertemuan tersebut, karyawan yang tergabung dalam SPN memberikan delapan tuntutan pada pihak perusahaan. Namun menurut keterangan kata Kabit Humas Pol Dasulteng, Kombes Pol Didik Supranoto, saat itu belum ada kesepakatan. Belum adanya kesepakatan tersebut membuat karyawan yang tergabung dalam SPN memberikan surat pemberitahuan untuk melakukan aksi mogok kerja. Menanggapi hal tersebut, pihak perusahaan mengeluarkan surat jawaban dari delapan tuntutan karyawan. Dari beberapa tuntutan tersebut, PT GNI tak menerima seluruh tuntutan mereka. Hal itu membuat karyawan melakukan aksi mogok kerja di lokasi perusahaan dan memaksa masuk ke lokasi PT GNI. Hingga bentrokan tak terhindarkan setelah karyawan diadang karyawan lain diduga tenaga asing di dalam areal smelter nikel tersebut. Akibatnya, bentrokan karyawan pun pecah. Bahkan sejumlah kendaraan dibakar massa, serta beberapa karyawan terluka. Demikian Tribun Hot News kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih telah menonton!